Al-Fatihah Fikih dan Hukum Islam Yang merupakan podcast kedua dari rangkaian podcast tentang sejarah pemikiran hukum Islam Yang akan kita pelajari pada podcast kali ini Yang pertama adalah tentang definisi syariat Lalu kemudian definisi fikih Lalu kemudian apa perbedaan antara syariat dan fikih Lalu kemudian di terakhir kita akan membahas mengenai karakteristik syariat Islam Yang pertama adalah definisi syariat Kita sering mendengar kata syariat Di mana-mana sering kita dengar nama syariat Ada orang yang yel-yel mengangkat nama ayo kita tegakkan syariat Tegakkan syariat Atau bahkan bank pun kan sekarang banyak bank syariah Meskipun bedanya hanya H sama T tapi maksudnya sama Syariat dan syariah ya sama Nah secara bahasa Kata syariat berasal dari akar kata syaro'ah Yang artinya membuat hukum Dalam surat Ashura ayat 13 Allah SWT menyatakan Syaro'a lakum minaddini ma wassobihi nuha Allah SWT syaro'a lakum Telah memberikan kalian hukum Minaddini dari agama ini Ma wassobihi nuha Apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh Disitu Allah menggunakan kata syaro'ah Yang artinya membuat hukum Atau dalam surat Ashura ayat 21 Allah juga berfirman Am lahum syuroka'u syaro'u lahum minaddini ma lam ya'zan bihillahu Am lahum syuroka' Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu Syaro'u lahum Mereka membuatkan hukum bagi mereka Sekutu-sekutu itu membuatkan hukum bagi mereka Minaddini dari agama ma lam ya'zan bihillahu Apa yang belum diizinkan atau tidak diizinkan oleh Allah SWT Dalam dua ayat tadi Allah SWT menggunakan redaksi syaro'a Yang artinya adalah membuat hukum Membuat aturan Membuat syariat Nah Syariat juga Memiliki arti dalam bahasa itu adalah Jalan atau saluran air Lalu kemudian Dari kata itu digunakan untuk menjadi Definisi yang benar-benar baru Yaitu hukum Di dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah Ayat 18 Allah SWT berfirman Summa ja'alna ka Ala syari'atin minal amri Fattabi'aha Wala tatabi'ah Ahwa al-lazina la ya'lamun Summa ja'alna ka Lalu kemudian Telah kami Buatkan Atau kamu jadikan engkau Ala syari'atin minal amri Berada di atas hukum ini Di atas jalan ini Fattabi'aha Maka ikutilah Jalan yang telah diberikan ini Atau hukum-hukum ini Wala tatabi'ah Ahwa al-lazina la ya'lamun Dan janganlah kamu mengikuti Hawa nafsu Keinginan orang-orang yang tidak mengetahui Surat Al-Jasiyah Ayat 18 Kata syari'at di dalam ayat ini Ya Allah menggunakan kata syari'at di dalam ini Dengan definisi Yaitu hukum Islam Ya syari'at Itu hukum yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Lalu kalau dari sisi definisinya Kalau tadi kita bahas dari sisi bahasanya Dari sisi akar katanya Nah dari sisi definisi Nah dari sisi definisi Syari'at memiliki dua makna Yang pertama syari'at dengan makna umum Yang kedua syari'at dengan makna yang khusus Atau makna yang sempit Syari'at dengan makna yang umum Itu berarti aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah s.a.w. Yang isinya mencakup segala macam apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah s.a.w. Dari sisi ibadah, dari sisi akidah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak, dan segala hal Pokoknya segala macam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah s.a.w. Dengan berbagai seginya Itu adalah syari'at Syari'at dengan makna yang umum Nah sedangkan syari'at dalam makna yang khusus atau yang sempit Itu didefinisikan dengan khitabullahi al-muta'alik biaf'alil mukallafin Adalah ketetapan Allah Yang berkaitan dengan amal ibadah al-mukallaf Amal ibadah para mukallaf atau orang Islam Atau manusia secara umum Ini syari'at dengan makna yang sempit Jadi jika tadi syari'at dengan makna yang umum itu berkaitan dengan segala hal di dalam Islam Kalau syari'at dalam makna yang sempit itu hanya berkaitan dengan hukum-hukumnya saja Ya hukum ibadah, hukum muamalah, hukum hajinayat Hukum dengan berbagai macam tema yang ada di dalam kitab fikir Yang dimaksud dengan syari'at dengan makna yang khusus adalah ini Maka kita sering mendengar kata ini digunakan bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia Contohnya ada fakultas syari'at Di fakultas syari'at itu kan yang dibahas itu hanya hukum saja Ya kalaupun tidak hukum dalam bahan Ya dalam artian hukum pidana, hukum tata negara, hukum ibadah Terkadang ada juga muamalah di dalam situ Jadi fakultas syari'at meskipun namanya syari'at Tapi kan di dalamnya tidak ada jurusan Seperti Al-Quran dan Tafsir, jurusan ilmu hadis gitu Atau jurusan akidah filsafat Tiga jurusan itu adanya di fakultas Usludin Kalau di UIN Bandung Nah jadi kata syari'at dalam fakultas syari'at Itu adalah makna yang sudah makna sempit Yaitu yang berkaitan dengan hukum saja Begitu juga dengan ekonomi syari'at Atau Dewan Pengawas Syari'at Dewan Pengawas Syari'at itu meskipun namanya pengawas syari'at Tapi tidak mengawasi penegakan syari'at Islam seluruhnya di Indonesia Karena Dewan Pengawas Syari'at itu Mereka hanya mengawasi lembaga-lembaga keuangan syari'at Unit Usaha Syari'at dari sisi kepatuhan syari'atnya Ya dari sisi fikihnya Jadi itu dua definisi syari'at Dua definisi umum dan khusus Maka ketika kita mendengar Ayo kita tegakkan syari'at Kita bisa bertanya kepada dia Yang dimaksud dengan syari'at disitu adalah makna umum atau makna khusus Jadi menegakkan syari'at itu Kata syari'atnya yang umum atau khusus Jika yang dimaksud adalah makna umum Maka penegakan syari'at itu tidak hanya berkutat pada jinayat Tidak hanya berkutat kepada hukum campuk Hukum potong tangan, hukum rajam Tapi juga mengajarkan ngaji anak-anak Mendidik masyarakat agar patuh dan ikut sholat lima waktu Itu juga kan salah satu upaya menegakkan syari'at dari sisi umum Beda kalau misalkan yang dimaksud dengan penegakan syari'at itu adalah syari'at dengan definisi khusus Definisi yang sempit Ya berarti Tidak apa-apa kalau yang dibahas itu adalah pembahasan tentang hudu, tentang khilafah, tentang ekonomi Jadi itu Nah tadi itu adalah definisi syari'at Lalu sekarang definisi fikih Apa sih bedanya syari'at dengan fikih? Kalau fikih Secara bahasa fikih berasal dari kata Faqihah Faqihah yafqohu Artinya Paham Atau mengerti secara mendalam Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di situ ada kata liatafakkohu Maksudnya untuk memperdalami, untuk memahami agama Jadi ayat itu maksudnya Tidak usahlah Umat Islam itu seluruhnya lian viru kabatan Semuanya pergi ke medan peran Kenapa tidak ada sebagian kecil atau sekelompok orang Fa'la'ulah nafaro min kul lifir qatin min hum ta'ifatun Ada satu ta'ifah Ada satu golongan Di antara mereka Liatafakkohu fidin Yang memperdalami agama Wal yunziru qawmahum Iza roja'u ilayhim Dan tugas mereka nanti Menjadi munzirul qawm Yang akan memperingatkan Orang-orang ketika mereka Iza roja'u ilayhim Ketika mereka kembali dari medan perang La'an lahum mihtarud Biar mereka itu berhati-hati Nah itu dari akar kata Fakih atau fikih Berasal dari kata fakihah Yang artinya paham Sedangkan definisinya Apa definisi fikih Saya ambil definisi ini Dari kitab Min hajul usul ila ilmi usul Karya imam al-baydawi Beliau mendefinisikan fikih Dengan Al-ilmu bil-ahkami syar'iyyatil amaliyyati Al-muqtasa bimin adil latihat tafsiliyah Jadi Al-ilmu bil-ahkami syar'iyyat Ilmu tentang hukum syariat Al-amaliyyat Yang berupa Amal perbuatan Jadi Yang dibahas dalam fikih itu Hanya hukum syariat Yang berkaitan dengan amal perbuatan Tidak berkaitan dengan akidah Tidak berkaitan dengan tasawuf Jadi Makanya fikih Membahasnya adalah Perbuatan manusia saja Al-ilmu bil-ahkami syar'iyyat al-amaliyyat Hukum syariat Dalam hal perbuatan Al-muqtasa bimin adil latihat tafsiliyah Nah Yang ini Yang mana Ilmu itu Muktasa Ilmu itu Diambil Min adil latihat tafsiliyah Dari dalil-dalil yang spesifik Kita membahas hukum-hukum sholat Hukum-hukum sholat itu Diambil dari dalil-dalil spesifik Tentang sholat Kalau dalam hadis Maka bisa kita cari dalam bab sholat Karena Para ulama' hadis Para mu'alif dalam kitab hadis Mereka juga menyusun Kitab hadis mereka sesuai dengan bab-bab Kalau dalam kitab sunan Maka itu babnya jelas bab-bab fikih Tapi kalau dalam kitab al-jami' Maka gak cuma bab fikih Seperti suahi bukhari dan muslim itu gak cuma fikih isinya Tapi kalau misalkan sunan Abu Dawud, sunan Tirmizi, sunan Nasa'i Itu hadis-hadis diurutkan sesuai dengan bab fikih Nah jadi dua hal yang penting dari definisi fikih itu adalah yang pertama yang tadi saya sebutkan Bahwasannya fikih itu berkaitan dengan amal perbuatan manusia Dan yang kedua Yang perlu diperhatikan dalam definisi fikih adalah Fikih itu diambil dari dalil yang spesifik Maka apapun yang ada di dalam fikih Pendapat apapun yang ada di dalam fikih Itu berasal dari dalil Apakah dalilnya itu dalil umum Atau dalil yang sangat spesifik membahas tentang itu Enggak Kalau misalkan Ada orang bertanya Ini kenapa kok orang melaksanakan Tahlilan misalkan Itu kan dalilnya gak ada Dalil secara spesifik tentang tahlilan memang tidak ada Namun untuk poin-poin yang ada di dalam tahlilan Dari bersikirnya Dari baca Qur'annya Dari silaturahminya Itu sama-sama memiliki dalil Jadi Dalam perbedaan pendapat di dalam fikih Kita jangan memberikan tuduhan kepada orang Bahwasannya dia tidak memiliki dalil Bukan itu Maka sebenarnya Perbedaan pendapat di dalam fikih itu Semuanya menggunakan dalil Hanya saja perbedaannya Bisa terletak pada pemahaman terhadap dalil Karena bisa jadi Dalilnya sama Hanya dipahami dengan cara yang berbeda Atau memang Perbedaannya Karena perbedaan dalil yang digunakan Intinya Semua perbedaan fikih itu Memiliki dalilnya Tentang dalilnya apa Kita akan bahas dalam usul fikih Dalil itu kan gak cuma Al-Quran Gak cuma hadis Tapi juga ada Sunnah Ada ijma Ada kias Ada istihsan Ada macam-macam Nah Itu tadi definisi fikih Maka sekarang apa perbedaan antara syariat dan fikih Gampangnya Ada dua perbedaan utama antara syariat dengan fikih Yang pertama Dari sisi cakupan Syariat itu lebih luas daripada fikih Karena syariat dengan makna umum Itu kan maknanya Segala macam Segala hal yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW Jadi ajaran Islam seluruhnya itu adalah syariat dengan makna umum Sedangkan fikih Maka fikih adalah bagian dari syariat Namun cakupannya terbatas Hanya pada hukumnya saja Itu perbedaan syariat dan fikih yang pertama Sedangkan perbedaan syariat dan fikih yang kedua Yaitu dilihat dari sisi sumber Syariat Itu adalah kaidah-kaidah umum yang diturunkan langsung kepada Rasulullah SAW Melalui Al-Quran Ataupun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya Sedangkan fikih Fikih itu adalah pemahaman seorang mujitahid Terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis Jadi istilahnya syariat itu sumbernya adalah wahyu Sedangkan fikih itu adalah sumbernya merupakan pemahaman manusia terhadap wahyu Maka tidak heran kalau misalkan di dalam fikih kita melihat ada banyak perbedaan Karena memang fikih itu adalah pemahaman orang terhadap wahyu Dari sini kita bisa membedakan antara syariat dengan fikih Jangan sampai kita memposisikan syariat seperti fikih Ataupun memposisikan fikih seperti syariat Contohnya Dalam masalah Khomer Khomer itu haram Iya jelas Dan itu syariat Itu kot'i Itu sudah dilarang di dalam Al-Quran Maka kita tidak boleh lagi berijitihad Tidak boleh lagi mencoba untuk mencari definisi baru Mencari Tafsiran baru Untuk Khomer Kalau begitu nanti Akhirnya bukan perbedaan pendapat Tapi yang ada adalah kesesatan Contohnya Yang lain adalah Riba Itu haram Oke Riba itu haram Kita tidak bisa lagi menggugat apakah riba itu jadi halal atau enggak Atau definisi riba itu seperti apa Nah tapi Untuk permasalahan apakah bunga bang itu riba atau bukan Nah itu adalah fikih Sehingga akhirnya ada perbedaan pendapat Nah itu perbedaan antara syariat dan fikih Dalam syariat tidak boleh ada perbedaan pendapat Ya tadi Khomer haram Riba haram Zina haram Solat wajib Itu syariatnya seperti itu Sedangkan dalam detailnya Itu adalah fikih Apakah takbiratul ihram itu mengangkat tangannya setelinga Atau di bawah telinga Terus Baca fatihah itu harus dikeraskan basmalahnya atau enggak Itu fikih Terus Adakah kunut subuh atau enggak Itu fikih Jadi perbedaan pendapat di dalam fikih seharusnya Sah-sah aja Dan kita tidak usah meributkan perbedaan pendapat dalam fikih Karena masing-masing sama-sama memiliki dalim Sesuai dengan pertimbangan masing-masing Nah Itu adalah tadi Perbedaan Sedikit perbedaan antara syariat dengan fikih Lalu kemudian yang kita bahas sekarang adalah Karakteristik syariat islam Setidak hanya ada tiga karakteristik syariat islam Yang akan dibahas di sini Yang pertama Syariat islam adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Apa yang Allah ciptakan Allah lebih mengerti manusia Daripada manusia itu tersendiri Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum Yang mana Tujuan dari hukum itu adalah Untuk kemaslahatan umat manusia Bukan untuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Inna sholata tanha'anil fahsha'i wal munkar Sesungguhnya sholat itu Mencegah dari perbuatan keji Dan juga perbuatan munkar Tujuan utama dari sholat adalah itu Namun jika manusia meskipun sudah sholat Tapi terus melakukan keji Lalu tetap melakukan yang munkar Berarti ada sesuatu yang salah dari sholatnya Kan jangankan dengan Jangankan dengan rakyat biasa Dengan umat biasa Terkadang orang yang sudah menjadi ustad Sudah menjadi kiai Itu pun terkadang bisa terpeleset Bisa jatuh Melakukan suatu hal yang keji Melakukan suatu hal yang munkar Maka Ada suatu yang salah dari sholatnya Ketika sholatnya itu Tidak sesuai dengan yang ditujukan oleh Allah Menjadi tanha anil fahsyai wal munkar Contoh yang lain Dalam puasa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumussiyamu Kama kutiba alaalladzina minqablikum Laallakum tattakun Hai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Kepada kaum-kaum sebelum kamu Tujuannya apa Laallakum tattakun Agar kalian bertakwa Jadi Hikmah puasa Ketika orang lapar Biasanya kan orang lapar itu Malah jadi emosi Tujuan dari puasa justru kebalikan dari itu Biar kita bisa mengendalikan hawa nafsu Dalam kondisi kita lapar Hingga akhirnya Tujuannya Laallakum tattakun Tujuan berpuasa Untuk meningkatkan diri kita Biar kita lebih bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika pada hari biasanya Kita bermaksiat Ketika puasa Kita mikir-mikir Nanti puasa saya batal Maka tidak heran Ketika Rasulullah S.A.W. Menjadikan puasa Itu sebagai Satu cara Untuk menghindari maksiat Dalam Dalam suatu hadis Rasulullah S.A.W. Mengatakan Hei pemuda Kata Rasul Siapa diantara kalian Yang sudah bisa Ba'ah Sudah bisa memberikan nafkah Maka Maka hendaklah dia menikah Kalau misalkan Dia tidak bisa menikah Faliya tazawad Hendaklah dia menikah Karena itu Karena itu Bisa lebih menjaga basor Menjaga mata Dan juga menjaga kemaluan Dan siapa yang tidak bisa Maka hendaklah dia puasa Karena dalam puasa itu Ada Ada Tidak ada Pencegahan Bagi dia Jadi Tujuan dari puasa Itu adalah Untuk meningkatkan Kualitas diri Seorang manusia Biar lebih bertakwa lagi Kepada Allah S.W.T Contoh yang lain Allah S.W.T Dalam surat Al-Hajj Ayat 28 Tujuan dari haji adalah Tujuan dari haji adalah Tujuan dari haji itu Biar Orang-orang Yang berangkat haji itu Dia Menyaksikan Nikmat Allah Manfaat dari Allah S.W.T Yang telah diberikan kepada dia Bahwasannya dia sudah bisa melakukan perjalanan haji Jauh-jauh dari Indonesia Berangkat ke sana Berarti kan dia sudah memiliki banyak uang Uang itu Allah S.W.T Telah memberikan dia rizki Hingga akhirnya dia bisa melaksanakan Ibadah haji Dan juga Allah S.W.T Telah memberikan Kenikmatan kepada orang-orang yang berangkat haji Dan kepada pemerintah yang ada di sana Hingga akhirnya segala macam aturan haji Bisa dibuat sedemikian rupa Demi Kelancaran Ibadah haji Dan tujuan dari haji itu adalah Biar orang-orang Berzikir kepada Allah Orang-orang Menyebut nama Allah Dalam hari-hari itu Atas apa yang Allah berikan kepada mereka Dari rizki Dari rizki Di antara rizkinya itu adalah hewan ternak Kalau diartikan secara umum Rizki dari Allah kan tidak hanya bahi matul an'am Tidak hanya hewan ternak saja Dari rezeki Kenikmatan hidup Dari rizki harta Dari rizki keluarga Dan sebagainya Ada lagi Kemaslahatan umat manusia Yang diturunkan oleh Allah S.W.T Dalam hukuman Qisos Dalam surat Al-Baqarah Ayat 179 Allah S.W.T menyatakan Di dalam hukuman Qisos Itu Hayat Ada kehidupan bagi kalian Ya ulil al-Baqarah Disitu Allah menyinggung He orang-orang yang berpikir Hukuman Qisos Itu kan hukuman setimpal Qisos itu bukan hukuman bunuh Qisos itu adalah hukuman yang setimpal Kalau kejahatannya itu adalah Kejahatan pembunuhan Ya maka hukumnya dibunuh lagi Tapi kalau misalkan Kejahatannya bukan pembunuhan Misalkan ada Ada orang berantem Terus kemudian Pakai parang Hingga tangannya putus Ya tangannya diputusin lagi Tapi Kisos itu adalah hukuman yang setimpal Yang bisa terukur Kalau misalkan gak bisa terukur Maka hukumannya jatuh Dari Qisos Menjadi dia Turun Di dalam Qisos Itu ada hayat Ada kehidupan bagi kamu Ya ulil al-Baqarah Orang-orang yang berpikir Agar kalian itu Bertakwa Sisi kehidupan Yang ada dalam Qisos itu Dari mana kita dapatnya Jika orang Tahu bahwasannya dia akan dibunuh Ketika dia melakukan aksi pembunuhan Maka dia akan Menahan dirinya untuk melakukan pembunuhan Itu Tidak seperti Banyakan kejadian Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan Lalu kemudian disidang Dia dipenjara sekian tahun Lalu kemudian Keluarganya tidak menerima Keluarganya gak menerima Karena merasa ini tidak setimpal hukumannya Dan memang ada perbedaan antara hukum Islam Dengan hukum yang ada di negara kita sekarang Kalau dalam hukum Islam Hak untuk menjatuhkan Qisos Itu berada Pada ahli waris Pada keluarga korban Terserah keluarga korban Apakah mereka ingin Menjatuhkan Qisos Atau mengambil diat Kalau di negara kita sekarang gak tidak Negara yang mewakili Keluarga korban Dalam hukuman Hingga akhirnya Ketika kasus dilaporkan ke polisi Lalu kemudian sama polisi Sudah diusut Berkas-berkasnya sudah siap Lalu kemudian diajukan ke jaksa Jadi jaksa itulah Jaksa inilah yang mewakili Jaksa ini adalah Lembaga dari negara Yang mewakili ahli waris Yang mewakili keluarga korban Untuk menghadapi si Terpidana ini Si tersangka ini Dalam pengadilan Kalau dalam pengadilan Islam Yang dulu pernah berjalan Ya jaksanya itu Adalah keluarganya Gak cuma jaksa sebenarnya Dari pengusutan Itu juga dilakukan oleh keluarga Dan juga penuntutan Juga dilakukan oleh keluarga Ada perbedaan Ada kekurangan Ada kelebihan Baik dari sistem pengadilan Islam Ataupun dari sistem pengadilan nasional kita sekarang Nanti mungkin kita akan bahas Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Ketika kita membahas mengenai Perkembangan hukum Islam di Indonesia Tapi secara sekilas Ada perbedaannya Ya perbedaannya disitu Walaikum fil kisos Si hayatu ya lil albar Di dalam hukuman kisos Itu ada kehidupan bagi kamu Tujuan adanya kisos Adalah biar Allah menjaga Agar manusia tidak saling membunuh Karena orang yang membunuh Akan dibunuh lagi Orang yang Ya melukai orang lain Maka dia akan Akan dilukai lagi Sebagai mana luka yang dihasilkan Nah Itu tadi karakteristik Hukum Islam yang pertama Bertujuan untuk Kemaslahan umat manusia Yang kedua Karakteristik syariat Islam Itu adalah menjunjung tinggi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita izal kurba Wa inha'na fa'ashai wal munkari wal bali I'izukubla'allakum tazakkarun Itu surat An-Nahl ayat 90 Yang biasa dibacakan oleh khutib Jumat di akhir Biasanya dibaca setelah doa Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Untuk kita biar kita Menegakkan Apa keadilan Wal ihsan Dan berbuat baik Keadilan tidak hanya Dalam Dalam perkara hukuman saja Tapi keadilan itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Jangan sampai kita Menilai orang tidak dengan objektif Dengan subjektifitas kita sendiri Atau kita tidak bisa adil Berlaku ini kepada A Tapi tidak berlaku yang sama kepada B Kita yang seorang guru Kita membeda-bedakan antara murid Atau kita sebagai teman Kita membeda-bedakan antara teman Kita lebih suka ini karena ini Gak suka ini karena ini Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah memerintahkan kepada Keadilan dan juga kebaikan Yang namanya ihsan Ihsan itu adalah kebaikan Bagaimana kita Berbuat baik kepada orang lain Kita menjadikan orang lain Itu berada dalam pikiran kita Kira-kira kalau saya melakukan ini Dia tersinggung atau enggak ya Ini yang jarang ada Dalam masyarakat kita Ketika kita melakukan Ah kira-kira ada orang tersinggung atau enggak ya Bukan terserah gue Makanya ketika Kenapa Di Jepang itu Kehidupannya bisa sangat rapi Sangat teratur Karena mereka memikirkan orang lain Kalau di kita kan kita memikirkan diri sendiri dulu Baru kita memikirkan orang lain Kepikiran Pernah enggak kepikiran Ketika Jepang Dilanda Apa Dilanda tsunami Beberapa tahun lalu Mereka semua pasti Butuh makanan Butuh bantuan Tapi mereka masih bisa antri Coba di kita kan enggak Di kita ada kejadian Bahkan Yang ada bukan hanya perebutan Yang ada Mobil bantuan Dicegat di tengah jalan Langsung diperbutkan oleh masyarakat Jadi bora-bora antri Itu dalam kondisi genting seperti itu Di Jepang orang masih bisa antri Cuma biar Biar semua orang bisa mendapatkan bantuan Itu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Allah Memerintahkan kepada kamu Untuk berbuat adil Dan juga berbuat baik Dalam ayat lain Allah juga menyatakan Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu berhutang Hutang untuk jangka waktu tertentu Maka hendaklah Hutang itu dituliskan Wal yak tumbaynakum khatibun bil'ad Dan hendaklah yang menulis itu Yang menuliskan diantara kalian itu adalah Seorang penulis yang dia itu menulisnya dengan adil Banyak ayat-ayat Dalam Al-Quran ataupun hadis yang berbicara tentang keadilan Bahkan Ini pendapat saya Teman-teman bisa setuju ataupun tidak Itu sah-sah saja Islam itu dalam segi pemerintahan Dalam bentuk pemerintahan Islam tidak mengajarkan satu bentuk pemerintahan Tapi Islam itu mengajarkan Ruh-ruh Ruh pemerintahan itu harus seperti ini Harus seperti ini Harus seperti ini Ya diantara ruh pemerintahan Itu adalah keadilan Bentuk apapun pemerintahan itu Apakah seperti khalifah roshidah Di zaman empat khalifah Atau dalam bentuk Kerajaan-kerajaan Sebagaimana yang terjadi setelah Hulafa Roshidin Ataupun misalkan seperti sekarang Dalam negara demokrasi Ataupun misalkan seperti di Malaysia Yang merupakan negara federal Ataupun Arab Saudi yang masih Yang masih menggunakan sistem monarki Atau di Iran Yang mana pemimpin tertingginya itu Bukan presiden Bukan perdana menteri Tapi ada seorang ulama Yang merupakan teori dari Khomeini Beliau mencetuskan teori wilayatul faqih Jadi pemimpin negara tertinggi itu adalah seorang faqih Dulu memang Khomeini Sekarang Khomeini Yang menjadi pemimpin tertingginya Nah Mengenai sistem itu Islam membebaskan Bagaimana sesuai dengan kemaslahatan manusia Tapi yang penting itu adalah Keadilan itu dijunjung tinggi Ngapain kalau misalkan Bentuknya dipaksa-paksakan seperti ini Tapi ternyata keadilannya gak ada Jadi itu Karakteristik syariat Islam yang kedua adalah Menjunjung tinggi keadilan Sedangkan karakteristik syariat Islam yang ketiga itu adalah Tidak memberatkan Tidak menyusahkan manusia Taklif sedikit Taklif sedikit Taklif itu beban yang diberikan kepada umat manusia itu tidak banyak Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah SWT tidak memberikan bagi kamu Di dalam agama ini Keberatan Atau kesusahan Atau dalam surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah menyatakan La yukallifullahu nafsan illawusaha Allah tidak membebankan kepada seseorang itu Illawusaha Kecuali sesuai dengan kemampuan Makanya Dari 24 jam Kita diminta untuk sholat cuma 5 waktu Dari 365 hari Kalau hijrih berarti kan sekitar 345an Atau 346 hari Kita diminta oleh Allah Lagi puasa 1 bulan Setelah itu Terserah memakan Kayak apa Yang penting 1 bulan aja Begitu juga dengan sholat Dari 24 jam Kita diminta hanya 5 waktu saja Itu pun Allah masih memberikan keringanan-keringanan Orang yang gak bisa Gak bisa sholat di waktu itu Karena dia perjalanan Maka bisa di jama Jama takdim Atau jama takdim Orang yang sakit Gak bisa berdiri Maka sholatnya bisa sambil duduk Orang yang gak punya air Atau dia sakit Dia gak harus wudhu Dia bisa tayamun Dalam kondisi dingin Dan dia sakit Dia gak usah mandi Tinggal tayamun Mudah cukup Begitu juga dengan puasa Allah mewajibkan puasa 1 bulan Tapi dalam kondisi itu Kita sakit Ya silahkan diganti pada hari yang lain Haji Haji itu berat Haji itu mahal Tapi tetap Allah menyatakan Menista to'a ilaihi sabillah Haji itu hanya diwajibkan kepada orang yang mampu saja Orang yang gak mampu Yang gak wajib Kita Berusaha untuk haji Maka itu bagus Tapi kalau misalkan usaha kita udah mentok Dan kita gak nyampe Sampai ke Biaya Untuk berangkat haji Ya sudah Kita tidak wajib untuk haji Nah itu Jadi Karakteristik syariat Islam yang ketiga adalah Tidak memberatkan Dan tidak menyusahkan manusia Syariatnya sedikit Syariatnya Bisa dihitung Ditambah lagi Dalam syariat itu Ada berbagai macam Kemudahan-kemudahan Dan kita tidak harus Tidak harus mencapai Atau melaksanakan perintah itu Dengan sempurna mungkin Tapi sesuai dengan kemampuan kita Kalau kita tidak Kita hanya bisanya segini Ya sudah Karena Rasulullah SAW menyatakan Jika saya melarang kamu Tentang sesuatu Fantahu Maka Cegahlah Maka Jauhilah Tapi jika aku Memerintahkan kamu Kepada sesuatu Maka Kerjakanlah itu Semampu kamu Kita mempunyai segini Ya sudah Dalam menegakkan syariat Islam Di negara ini Kita baru mampu segini Kita tidak berhenti disini Kita masih terus maju Tapi karena Usaha kita baru mentok segini Ya sudah Tujuan kita bukan Bukan mengurangi syariat Memilah-milah mana syariat Yang bisa dijalankan Dan mana yang enggak Tapi emang Usaha kita sampai saat ini Adalah sejauh ini Usaha kita dalam Memasukkan fikih Kedalam undang-undang Emang baru segini ya Ya bagaimana lagi Nah Itu tadi teman-teman Yang dirahmati Allah Pembahasan kita Mengenai definisi syariat Fikih Hukum Islam Dan perbedaan antara Fikih dan syariat Dan juga mengenai Karakteristik hukum Islam Semoga bermanfaat Kita akan bertemu lagi Pada podcast selanjutnya Yaitu tentang Hukum Islam Di masa Rasulullah S.A.W Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wa billahi taufiq Wulidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W 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 S.A.W